Udah lah, aku tidur disini saja, gak apa-apa, tidur di tempat sampah, yang penting gak ada orang yang ngeliat aku. Besok aku mau ngamen nih, biar dapet duit. Permisi Bapak Ibu, hari ini aku akan menyanyikan aku yang dulu, bukanlah aku yang sekarang. Satu, dua, tiga. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu disayang sekarang ku ditendang. Dulu, dulu, dulu ku anak sultan, sekarang malah jadi gembel. Sekolah aku naik helikopter, sekarang malah jadi gembel. Pacaran aku naik Lamborghini, sekarang aku ngamen. Terima kasih Bapak Ibu, minta tolong ya, aku dikasih sumbangannya seikhlasnya saja. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya, Mail Curut, Bocil Sultan. Sekarang aku jadi gembel nih pemirsaan. Eh bentar-bentar, eh bes, 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 berhenti dulu bes, bes, berhenti dulu, bes, berhenti dulu. Pak, 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 aku boleh naik gak pak? Pak, pak, bentar dulu dong pak, tungguin pak, aku pengen ngamen di bus nih pak. Pak, minta tolong dong. Waduh, dek, besku gak ada orang sama sekali nih. Oh, begitu ya? Iya sih gak ada orang ini. Yaudah pak, terima kasih ya pak. Yah, si Mail ini sebenarnya mau ngamen di bus teman-teman. Ternyata gak ada orang di bus. Oke, oke, kita bakal nyari bus yang lain ya. Waduh, waduh. Dulu Mail ini anak sultan, diusir papa, sekarang jadi gembel woy. Oh, ini, ini, ini. Ada orangnya gak nih? Kok pada gak ada orang sama sekali sih? Mana bus yang ada orangnya woy? Aku pengen ngamen nih. Oh, disana tuh, ada bus lagi. Ayo, Mail. Kau harus bekerja keras, Mail. Demi mencukupi kehidupanmu, menjadi seorang gembel. Mail, Mail. Semoga ada orangnya nih, Tuan. Oh, ada. Mantap. Permisi, pak. Aku boleh ngamen di dalam ya, pak. Iya, dek, boleh. Silahkan. Papa, bentar, pak, bentar, pak, bentar, pak. A few inches later. Yah, akhirnya si Mail sekarang ngamen di bus woy. Mail, Mail. Kasian banget dah dia. Yuk, sambil bernyanyi ya. Satu, dua, tiga. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu disayang, sekarang ku ditendang. Dulu, dulu, dulu ku anak sultan. Sekarang malah jadi gembel. Sekolah, aku naik helikopter. Pacaran, aku naik Lamborghini. Sekarang, aku jadi gembel. Karena, diusir papa. Dik, udah sampai di lampu merah nih. Udah waktunya kamu turun. Ya ampun, pak. Baru sebentar nih aku ngamennya, pak. Waduh, gak bisa lama-lama, Dik. Ya sudah deh, aku turun, pak. Terima kasih ya. Oke. Si bocil udah turun dari bus, teman. Terus ngapain nih si bocil? Waduh, waduh. Kasian amat dah. Kita harus ngamen lagi nih, teman. Biar si bocil ini dapat duit yang banyak. Permisi, pak. Mbak, aku pengen nyanyiin lagu nih buat kalian berdua. Iya, Dik. Nyanyiin aku lagu yang romantis ya. Siap, pak. Aku akan nyanyiin kamu lagu yang romantis. Dengerin ya, pak. Aku akan nyanyiin nih. Untuk kalian yang lagi pacaran. Satu, dua, tiga. Kemesraan ini. Janganlah cepat berlalu. Tung-tung-tung-tung. Eh, eh. Kalian. Mau kemana? Ya ampun. Kenapa kabur dah? Masa jogetanku kurang asik nih? Udah dia nggak bayar lagi. Hadeh, hadah. Ya ampun. Kasian amat nih si bocil, teman. Udah goyang-goyang gini. Malah. Orangnya kabur, woy. Pak. Oke, teman. Sekarang si bocil ini mau ngamen lagi. Kasian amat dah kehidupan si bocil ini. Gimana nih, teman. Ngamen disini saja dah. Permisi. Aku mau ngamen dulu ya, mbak. Satu. Dua. Tiga. Eh, mbak, 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 mbak. Jangan kabur dulu, mbak. Aduh, gimana ini ya? Susah banget ngari duit. Sekarang aku mau pergi dah. Oh, itu tuh. Ada bus trans Jakarta lagi. Permisi, pak. Permisi, pak. Aku mau ngamen di dalam, boleh nggak, pak? Pak. Minta tolong, pak. Aku boleh ngamen di dalam nggak, pak? Pak. Tungguin aku dong, pak. Ya ampun, si bapak ini gimana sih? Masa nggak boleh ngamen di dalam aku? Mumpung ada penumpangnya banyak nih, pak. Pak, aku boleh ngamen di dalam ya, pak? Pak. Waduh, waduh. Si bocil ditabrak, mbak. Kasian banget dah si bocil ini. Oh, ini masih ada lagi. Pak, aku boleh ngamen nggak? Nggak boleh, dik. Kau itu puca SD. Nggak boleh ngamen. Ya ampun, kok nggak boleh ngamen sih aku? Waduh, waduh. Kasian aman dah si bocil ini. Ngamen, nggak dapet duit, muan. Udah kerja keras nih si bocil. Oke, oke. Bocil, sekarang kau istirahat ya, bocil. Istirahat di mana nih ya? Di sini aja deh. Deketnya. Ini, telepon umum. Mantap. Marco, Marco. Kayaknya di sana ada pengamen baru tuh. Puca SD. Kita samperin dulu, Marco. Ini kan wilayah kita. Nggak ada orang yang boleh ngamen di sini. Kita palakin aja dia. Sini, Marco. Woy. Puca SD. Ngapain kau di sini? Kau pengamen ya? Enggak kok, bang. Aku nggak ngamen kok. Alah. Aku tahu dari tadi. Kamu ngamen. Aku minta duit dong. Aku nggak punya duit, bang. Sumpah. Udah. Nggak usah alasan kau. Cepat. Kasih setoran padaku. Ini kan wilayahku. Ya ampun, bang. Jangan, bang. Waduh. Gimana nih ya? Aku dipalakin nih. Aku harus kabur. Semoga aku bisa lari cepat. Maaf ya, bang. Aku nggak bisa ngasih, bang. Yaudah kalau begitu. Aku hajar kau. Ampun, bang. Ampun. Ampun. Aku kabur aja dah. Kemana nih kaburnya? Kesana aja. Permisi, permisi. Aku harus cepat-cepat nih. Kabur dari orang itu. Woy, bocah. Jangan kabur kau, bocah. Ampun, bang. Tolong. Aku dikejar, preman. Tolong. Kemana nih? Ya ampun, ya ampun. Kasian banget nih si bocil, teman. Si bocil harus kabur kemana nih, teman. Lihat tuh. Dikejar-kejar tuh dia. Aduh, aduh. Oh, kesini, kesini. Loncat, loncat. Bocil, loncat. Aku yakin bikin kau bisa. Sip, sip. Oh. Masih ngejar dia, woy. Waduh, waduh. Loncat lagi. Sip, dah. Mengerikan sekali, teman. Kita dikejar-kejar sama preman. Preman terkuat di bumi lagi. Oke, oke. Naik ke lantai lima, bocil. Cepat, cepat, cepat. Mana tuh preman? Eh, itu tuh tuh. Yang punya pun. Dia masih ngejar lagi. Waduh, waduh. Kenapa dia bisa ngejar? Lewat mana nih? Waduh, waduh. Kasian aman dah si bocil ini. Lah. Kita sudah berada di lantai paling atas, man. Terus gimana nih? Woy, bocil. Mau kabur kemana lagi kau? Gak bisa. Terpaksa dah. Kita harus loncat, menuan. Satu. Dua. Tiga. Loncat, bocil. Ya ampun. Sebenarnya dia tadi mau ngeluarin parasut, man. Tapi gak bisa, woy. Terus jatuh. Ya. Akhirnya, kita sudah berhasil kabur dari kejaran preman itu. Ayo. Kita sekarang menuju ke warungnya Bapak Mekidi, nuan. Karena si Mael ini kalau sore jaga di warungnya Bapak Mekidi. Bantu-bantu, woy. Mael, Mael. Kasian aman dah hidupnya ini. Jadi pengamen dikejar-kejar bersama preman terkuat, woy. A few moments later. Ya. Akhirnya, aku sudah sampai nih di warungnya Bapak Mekidi. Hah. Si preman itu udah gak ngejar-ngejar aku lagi. Alhamdulillah. Bapak Mekidi, Bapak Mekidi, maaf ya, aku telat Bapak Mekidi karena tadi aku habis dikejar-kejar sama preman. Hah? Apa, Mael? Kamu dikejar-kejar preman? Iya, Bapak Mekidi. Preman terkuat di bumi itu. Maeli namanya. Oh, itu ya. Kalau kamu dikejar-kejar lagi, bilang aja ke aku. Akanku hajar tuh preman-nya. Emang Bapak Mekidi berani tawuran sama preman itu? Ya, beranilah. Aku kan kuat. Oh, begitu ya. Oke, Bapak Mekidi. Besok kalau aku dikejar-kejar lagi, aku akan bilang ke Bapak Mekidi. Biar dihajar sama Bapak Mekidi ya. Iya dong. Oke lah, teman-teman. Satu hari penuh perjuangan, woy. Si bocil ngamen, ditabrak bus, dikejar-kejar preman. Belum dapet duit nih si bocil. Kasian amat dah hidupnya si bocil ini, teman. Makanya bocil, kau banyak-banyak bersyukur lah. Dulu kau anak sultan, sekarang jadi gembel, woy. Hahaha, rasain kan? Oke lah, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, woy. Gratis. Bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax